Halo guys, inilah predisi singkat ikatan cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Jara menghubungi Nino dan memberitahu jika Reina sudah ada pada dirinya. Nino pun merasa senang. Jara pun mengatakan jika dia telah membawa Reina ke rumah Nino dan sudah menunggu di depan rumah. Nino pun langsung bergegas pulang ke rumah untuk menemui Reina. Nino begitu bahagia. Singkat cerita, Nino pun akhirnya sampai di rumahnya. Nino pun langsung berlari menghampiri Reina. Reina yang tertidur akhirnya terbangun. Nino pun berkata, Reina sayang, ya Allah apa yang terjadi sama kamu sayang. Reina hanya bisa terdiam. Dia mencoba berbicara, namun tetap tidak bisa. Reina berbicara dalam hatinya. Banyak om, banyak yang aku mau ceritain sama papa. Tolong om bawa aku ke papa. Aku mau cerita. Askara ada di mana? Aku mohon om, bawa aku pulang ke rumah. Nino pun lalu berkata kepada Reina. Sekarang, Reina ikut om masuk ke dalam rumah. Nino pun mengucapkan terima kasih kepada Jara. Jara pun akan menceritakan semuanya kepada Nino. Jara merasa senang, karena akhirnya Nino berhutang budi kepada dirinya. Reina hanya bisa menangis. Dia tidak mau pulang ke rumah om Nino. Dia mau pulang ke pondok pelita. Jara pun terus memanas-menasi Nino. Untuk terus memperjuangkan hak asuh Reina. Jara pun mengatakan kepada Nino, Pak Nino, ini kesempatan yang terbaik untuk Pak Nino. Sekarang Reina sudah ada pada Pak Nino. Dan Pak Nino mempunyai peluang besar untuk mendapatkan hak asuh Reina. Karena secara tidak langsung, Aldebaran telah gagal menjaga Reina. Dia telah lalai merawat Reina. Nino pun berjanji kepada Reina. Aka membuat Reina sembuh seperti sedia kalah. Tak lama kemudian, Bucandra pun akhirnya pulang ke rumah. Bucandra merasa kaget. Ketika dia melihat Reina berada bersama Nino. Bucandra pun bertanya, Sebenarnya apa yang terjadi dengan Reina? Nino dan Jara pun menjelaskan kepada Bucandra. Bucandra pun mengatakan kepada Nino, Kita jangan lupa untuk beritahu Aldebaran. Namun Nino menolak. Jara pun menolaknya. Mereka berkata, Lebih baik kita jangan dulu beritahu Aldebaran Tentang Reina berada di sini. Aku mau merawat Reina. Aldebaran telah lalai menjaga Reina. Dan sekarang, Tolong biarkan aku merawat Reina. Dengan sepenuh hati. Bucandra pun tidak bisa berbuat banyak. Namun di satu sisi, Bucandra pun merasa bersalah. Karena Nino telah menyembunyikan Reina. Dimana Bucandra berpikir, Pasti Aldebaran, Rosa dan keluarganya merasa khawatir. Dengan keadaan Reina. Namun Nino tetap keras kepala. Dimana Nino egois. Jika sampai Aldebaran tahu Reina ada di sini, Pasti Aldebaran membawa pulang Reina. Saya ingin merawat Reina. Sampai dia sembuh, Reina akan lebih aman berada di sini. Daripada di rumah Aldebaran. Dimana ancaman teror selalu menghantui keluarga Aldebaran. Walaupun keluarga di pondok pelita, Dijaga dengan begitu ketat. Namun mereka tetap saja kecolongan. Kesokan harinya, Nino dan Jara membawa Reina pergi ke rumah sakit. Dimana Nino mengatakan kepada Reina, Ini rumah sakit terbaik. Om yakin kamu pasti bisa segera sembuh. Jara Nino dan Reina pergi ke rumah sakit. Mereka layaknya seperti keluarga bahagia. Sementara di sisi lain, Randy dan Aldebaran masih berusaha mencari Reina. Akankah Aldebaran berhasil menemukan Reina Dan melihatnya sedang bersama Nino? Ataukah ibu Chandra yang akan memberitahu Mama Rosa Tentang keberadaan Reina? Penasaran tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!